PENANG MERAH KEDATANGAN KEDUBAS JIRMAN KE FPI DAN LARANGAN EXPOR NICAL DITULIS SELINIHA ALIF DARI SIWAT.COM Saat pemerintah Jokowi sudah tegas pada ormas barbar FPI seperti permintaan silent majority selama ini, gangguan malah datang dari pihak luar. Adalah kedubas Jerman yang entah kemasukan angin apa tiba-tiba mendatangnya markas FPI dengan alasan bela sungkawa. Padahal dalam website tracking teroris, nama FPI dikenal dunia sebagai organisasi teroris. Lalu apa hubungannya dengan negara Jerman yang menguasai 42 persen industri baja di Eropa? Jerman sebagai produsen utama baja tentunya terpukul dengan kebijakan Jokowi melarang ekspor nikel. Larangan pemerintah datang juga menanggapi keputusan pihak Uni Eropa untuk menyetop impor kelapa sawit ke negara mereka. Jokowi yang tahu dikadali Eropa kini berbalik menyerang dengan mendeklarasikan diri sebagai negara yang berdaulat sebagai pengguna biji nikel. Saat ini pemerintah dengan komitmen kuat mengolah nikel dalam negeri yang merupakan cadangan terbesar dunia. Nickel merupakan komponen penting dari baterai litium ion untuk energi mobil listrik. Saat Indonesia mulai memainkan perannya, negara-negara lain seperti Uni Eropa merasa terpukul. Mereka yang sebelumnya mengandalkan pasukan nikel dari Indonesia jadi terpojok seketika. Pihak Uni Eropa bahkan mengajukan gugatan ke WTO untuk menekan pemerintah kita. Menurut mereka akan ada 250 ribu pekerja lebih yang terimba selarangan nikel. Jokowi dengan watak kerasnya tak bergeming dengan ancaman Uni Eropa. Karena imba selarangan ini sebenarnya tak hanya menghantam Eropa. Cina yang sebelumnya juga mengandalkan biji nikel dari Indonesia untuk diolah sebagai veronikel untuk bahan baku baja juga terpukul. Tapi Cina dengan baik hati akhirnya mau berinvestasi membuka pabrik dan smelter di Indonesia. Sedangkan negara-negara Arab dan Eropa enggan menanamkan modal di negara kita. Inilah mengapa Cina tak protes dengan Indonesia. Begitu pula pemerintah juga akrab dengan negara Tiongkok tersebut. Kembali lagi soal FPI dan negara Jerman. Siapa yang percaya negara sekelah Jerman tak tahu tracking organisasi teroris? Apakah kalau ISIS terbunuh mereka akan bela sungkawa? Apakah kalau teroris bom Bali seperti Amrozi terbunuh juga akan bela sungkawa? Soal kejadian baku hantam antar aparat dan FPI tentunya tak akan ada penembakan jika laskar FPI dianggap tak membahayakan. Pasalnya mereka dengan berbagai senjata menyerang ke arah aparat. Inilah makanya aparat tegas menindak. Sama halnya saat demo 1812 di mana laskar FPI lagi-lagi dengan brutal membajik dan menyabat polisi. Adakah pihak kedubes Jerman datang ke kepolisian mengucapkan bela sungkawa? Kenapa mereka hanya bersimpati pada teroris yang mengajak-ajak negeri ini? Bukannya media-media luar sudah paham dengan sepak terjang FPI? Media Australia misalnya pertama kali menuliskan ex-Buron Cabul berbicara soal akhlak. Masa negara Jerman kudet soal ini. Atau memang ada udang di balik batu? Munarman sendiri mengaku nomor mereka diminta pihak kedubes Jerman. Bau konspirasi sangat menyengat di sini. Apakah Jerman hendak menggugat pemerintah kita soal pelanggaran HAM? Kalau melihat cuitannya di Twitter memang ada arah ke sana. Menurut pihak Jerman, negara kita boleh saja tegas terhadap aturan protokol kesehatan. Tapi tetap tak boleh melanggar kebebasan berpendapat dan berkumpul disertai tagar HAM. Rupanya pihak Jerman sudah mabuk berat. Padahal negara-negara tetangganya seperti Perancis dan Itali malah memperlakukan lockdown. Pemerintah kita masih bermurah hati memperlakukan PSBB dan memberikan bansos. Saya penasaran kalau Rizik dan FPI melakukan kerumunan di bandara Jerman, di Berlin, dan kota besar lainnya di sana. Apakah pemerintahnya bakal diam saja dengan alasan kebebasan HAM? Jerman tidak boleh menafik soal mengurusi urusan negara lain. Bukankah Rizik awalnya dikirimi surat baik-baik? Tapi mereka lah yang sombong mengusir aparat hingga melarikan diri lewat tol. Kalau saja dari awal si Jumbo mau mendatangi panggilan, tidak akan ada cerita baku tembak Laskar FPI dan aparat. Kejadian hari ini tentunya disebabkan sikap keras kepala ormas teroris yang suka melabrak aturan. Kalau pihak Jerman bersikeras melindungi FPI, sebaiknya pemerintah Indonesia langsung mengekspor Rizik. FPI plus bonus anggota HTI ke Jerman. Pemerintah Indonesia tidak perlu meminta ganti rugi ekspor karena tanpa Rizik, FPI dan HTI. Negara ini akan melesah jadi negara maju mengalahkan Jerman. Akhirnya dari runtutan larangan ekspor nikel hingga simpati kedubes Jerman pada FPI bisa ditarik benang merahnya. Mereka ternyata masih sakit hati pada pemerintah kita yang membatasi ekspor nikel mentah sebagai bahan baku pembuatan baja. Jerman sebagai produsen utama baja di Uni Eropa yang menguasai 42 persen pasar menjadi paling terimbas. Keputusannya menggandeng pihak FPI sama halnya dengan keputusan Prabowo saat dilpres karena bingung mau mendapat dukungan dari siapa lagi. Hanya FPI dan keterorisanya yang amat membenci pemerintah ini. Mereka yang tak suka Indonesia jadi negara maju pasti berkawan dengan para radikal. Jaya. Januari kemarin stop. Karena strategi besar kita ke depan kita ingin jadikan nikel ini litium baterai. Ya dipakai untuk mobil listrik. Setahun Jokowi Amin jangan kaget dengan perubahan ini. Ditulis oleh Niha Alif dari zio.com Masih ingatkah akan kebijakan pertama PAD setelah dirinya didaulat menjadi presiden dua periode? Setelah mengebrak Amerika Serikat dengan menarik mayoritas saham di Freeport, giliran Uni Eropa dibuat berteguk lutut. Jokowi kekeh menolak ekspor biji nikel yang selama ini merugikan bangsa. Indonesia sebagai produsen nikel terbesar harus menjadi produsen bahan mentah dan kembali mengimpor hasil olahan nikel selama berpuluh-puluh tahun. Akhirnya baru di masa Jokowi perubahan nyata itu terjadi. Makanya SJW-SJW semua bermunculan menyebarkan penyakit kebencian. Setelah isu Papua Merdeka dimentahkan, muncul isu demo UU KPK dan KUHP. Di luar negeri juga ada beberapa negara kecil seperti Vanuatu, Tuvalu, dan Nauru yang terus mendesak Indonesia melepas Papua. Tapi Jokowi tak gentar sedikitpun. Pelan tapi pasti langkahnya membawa negara ini maju tak tergoyahkan sedikitpun. Penarikan gerintrek ke kabinet juga baru dirasakan hasilnya saat ini. UU Omnibus Law sebagai gerbang menuju Indonesia maju bisa disahkan karena banyaknya partai yang masuk pemerintahan. Seperti kata pengamat, andai kata posisi koalisi dan oposisi seimbang, maka kemungkinan besar UU ini tak akan bisa direalisasikan. Kehebatan Jokowi ini rupanya terdengar hingga jauh kemanca negara. Tak heran ada cover Jokowi dengan cerita mengenai dirinya di majalah Arab Saudi dan Jepang. Jauh sekali dari imam besar FPI Rizik yang terlunta-lunta dan sempat jadi burunan aparat di dalam negeri. Jokowi juga dibuatkan patung lilin di Hongkong beserta tiga orang ternama dari Indonesia. Terakhir, negara Uni Emirat Arab bahkan mengabadikan namanya sebagai nama jalan dan masjid besar yang dalam proses pembangunan. Di dalam negeri pun namanya tak kalah populer. Menurut survei indikator, kepercayaan publik terhadap Jokowi sepanjang tahun stabil di angka 60 persen lebih. Adanya pandemi corona tak memudarkan kepercayaan rakyat padanya karena langkah jitu seorang Jokowi. Penolakan lockdown untuk kemudian diganti PSBB dengan penyaluran bansos besar-besaran, ia lakukan. Beberapa sarana pemerintah seperti Wisma Atlet dan Rumah Sakit Pertamina disulap jadi rumah sakit darurat untuk corona. Intensif bagi pekerja medis dan sektor UMKM ia prioritaskan. Cicilan KPR perumahan dan kredit kendaraan ia perintahkan ditunda. Subsidi listrik diberikan pada rakyat kecil. Tentu saja dari awal pandemi yang ada dalam pikiran presiden adalah kesejahteraan rakyatnya. Bisa dibayangkan kalau SBY yang jadi presiden. Tentu negara ini semakin anjlok ekonominya akibat lockdown. Seperti Filipina, India, dan Malaysia. Negara lain yang melihat kinerja presiden kita dengan undang-undang terbaru berlomba menanamkan usahanya. Ada Tesla dan tujuh perusahaan dari Jepang yang sudah mengantri. Dari dalam negeri, PT Inalum juga berinvestasi 10 triliun lebih untuk pembuatan baterai. Belum lagi Pertamina yang didorong untuk membuat B30 hingga B100 dan gasifikasi batu bara. Jokowi sebagai pemimpin visioner tentunya sadar bahwa di masa mendatang, tantangannya akan berubah dari teknologi informasi menjadi energi. Dari corona kita belajar betapa minyak dunia bisa sangat tak berharga seketika. Tapi bagi pecinta lingkungan, ini justru situasi yang diharapkan agar bumi bisa memulihkan kembali dirinya dari emisi karbon. Lapisan ozon kembali menguat. Selanjutnya, dunia akan memfokuskan peralihan dari BBM menjadi energi yang ramah lingkungan. Akan ada saatnya penggunaan minyak bumi dilarang seperti bergantian premium ke Pertalit dan tipe terbaru lain. Masing-masing negara berlomba memanfaatkan mineral seperti nikel, kobalt, dan juga energi terbarukan seperti energi matahari, angin, dan sebagainya. China dan Eropa telah memulai penelitian besar-besaran terhadap bentuk penyimpanan energi seperti baterai. Nanti akan ada banyak produksi kendaraan listrik dan penemuan baterai-baterai terbaru. Sudah saatnya kekayaan mineral kita diberdayakan. Jokowi sudah menjalankan tugasnya sebagai pemerintah untuk memaksimalkan pengolahan sumber daya alam kita. Perubahan besar yang mengalahkan pencapaian enam presiden sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan setahun keberakannya di periode kedua ini setara atau bahkan lebih baik dari presiden prihatin sebelumnya. Semoga tak hanya negara lain, tapi rakyat kita lebih jauh bisa mengapresiasinya. Jokowi telah mempersembahkan kemajuan di segala bidang. Giliran kita turut menyebarkan kebaikannya. Jokowi telah mempersembahkan kebaikannya.